teman-teman kan disini lihat ya, statusnya disini sudah HK, semua kan berarti kita gak perlu ubah status kalau statusnya sudah HK disini tapi kalau misalkan teman-teman statusnya ada yang belum HK, itu cara ubahnya kayak gini, titik segmen keberapa lalu HK kalau mau lebih satu pakai darnya pakai slash kalau mau sampai dengan pakainya pakai dash jadi mandatorinya titik segmen keberapa, kemudian HK oke, sampai sini, ini jangan di, apa namanya yang tadi udah jadi, teman-teman jangan di cancel ya, tapi yang kemarin yang kemarin udah jadi kode booking masih ada gak masih yang kemarin sudah jadi kode booking masih ada gak kode booking sabernya masih oke oke, kalau masih oke, kalau masih disini kita coba tarik kode booking yang kemarin yang ini kan udah dicatat semua teman-teman kode booking yang ini udah dicatat buat besok besok kita tinggal tambahin SSR oke, kalau ini udah selesai dicatat dulu kita tinggal satu lagi ini kita coba untuk cara retrieve retrieve PMR untuk retrieve PMR ada di halaman 19 cara retrieve PMR atau kita tarik lagi kode bookingnya itu ada 4 cara yang pertama retrieve dari kode booking sabre yang kedua retrieve dari nama salah satu penumpangnya yang ketiga retrieve dari flight number yang keempat retrieve dari kode booking airlines oke, kita coba yang kemarin teman-teman di retrieve coba yang ini teman-teman boleh di ignore dulu ignore enter kalau sudah di ignore terus di control backspace kita clear screen nah sekarang kita coba retrieve dari kode booking sabre yang tadi sebentar ya kode booking saya mana ya oke sekarang kita coba retrieve atau buka kembali kode booking yang kemarin sudah kita buat caranya display terus masukin kode booking yang kemarin kalau yang kemarin apa namanya yang kemarin belum sampai keluar kode booking boleh dicoba pakai kode booking yang tadi tapi di ignore dulu di ignore terus di clear screen kemudian display masukin kode booking enter enter nah nanti dia keluar lagi seperti ini ini cara retrieve by kode booking sabre nah kalau misalkan saya lupa nyatet kode booking tapi saya hafal nama salah satu penumpangnya gimana cara retrieve nya ini saya ignore dulu misalkan nama penumpang saya saya ingatnya ini nama sorry untuk retrieve dari nama salah satu penumpang itu kita masukin mandatory nya display terus des nama salah satu penumpangnya siapa enter nah disini kan ada banyak ya satu dua tiga ada banyak nih nah punya saya yang mana coba disini kalau mau dibuka punya saya kan ini nih kayaknya soalnya disini ada bookingan saya tanggal 3 September sampai 10 September namanya juga sesuai sama yang saya retrieve kalau ini kan depannya beda berarti saya masukin disini poin kedua saya mau buka poin keduanya berarti display dua nah dia kebuka disini nah ini punya saya benar ini punya saya itu kalau mau retrieve dari kode book eh sorry dari nama penumpang kalau mau retrieve dari kode booking airlines nah teman-teman kalau mau tahu kode booking airlines itu adanya di itinerary disini yang mana adanya yang ini setelah di CGA disini ada display sekian-sekian ini kode booking airlines kalau yang di bawah ini kode booking saber yang di atas ini kode booking airlines gimana cara retrievenya cara retrieve kode booking airlines ini kita ignore dulu biar ngedouble entry mandatory untuk kita mau retrieve kode booking airlines itu pakenya change queue ini mandatory ada di modul ya nih change queue terus masukin tool letter code airlines nya apa slash kode booking airlines masih kita coba change queue masukin tool letter code nya karena saya terbangnya pakai Garuda berarti change queue ga slash masukin kode booking enter nah dia tampilannya kayak gini bookingan yang kemarin nama cal sama info nya sama kalau change nama langsung ini bisa nggak ubah nama itu kan tadi saya bilang kalau udah keluar kode booking ubah nama itu dilakukan sebelum keluar kode booking jadi gak apa-apa diabain dulu aja kalau yang itu jadi kalau mau ubah nama besok steven diubahnya sebelum keluar kode booking oke change queue nanti dia tampilannya kayak gini nih jadi tampilan dari sistem airlines terus dia ngelisah kebawah kalau mau tahu time limitnya sampai tanggal berapa itu ada di bawah disini ada tulisan opc kemudian disini ada 27 feb berarti time limitnya sampai tanggal 27 februari jam 14 jam 14 26 mau retrieve dari kode booking saber lagi diignore lagi aja terus kita tinggal masukin kode booking sabernya berapa bentar kalau dari tampilan saber teman-teman mau tahu time limitnya adanya di general facts di paling bawah ada bacaan SSRADTK nah disini ada time limit 27 februari jam 14 26 waktu jakarta oke sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sampai retrieve kode booking tadi ada berapa coba saya tanya dulu darling darling ya darling retrieve kode booking ada berapa jenis darling ada berapa cara retrieve kode booking atau retrieve PNR ada berapa cara kalau boleh diulang kalau pertanyaannya cara retrieve kode booking cara retrieve PNR ada ada berapa cara ada di modul halaman 19 coba dibaca lagi ada berapa cara tuh retrieve ternyata tadi 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 kita kita coba cara kode booking sabre kode booking airlines selebihnya berarti ada berapa tuh ada empat oke 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 ada ada empat siapa dari land thank you ada empat betul coba saya tanya lagi ke Esmeralda yang pertama dari kita bisa retrieve dari apa Esmeralda sama caranya kayak gimana retrieve VNR by sabre kode booking caranya gimana oke terus masukin kode booking oke sip thank you terus Fernando yang kedua bisa pakai retrieve apa lagi Fernando cara kedua oke nama penumpangnya kak caranya gimana display des terus salah satu nama penumpangnya misalkan masih ada beberapa pilihan nanti tinggal display terus nomornya oke thank you ya sama gabriel gabriel jorma abraham kita bisa retrieve pakai apa lagi selain nama sama kode booking seber gabriel jokar itu itu gue motivasi buat belajar ini menggunakan 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 caranya gimana entrynya contoh aja display GA masukkan flight number flight number flash tanggal tanggal perangkatan iya des nama nama salah satu penumpang ya iya oke sip cukup sampai situ aja lanjut sekarang cara yang terakhir yang keempat berarti gabriel gabriel salisha gabriel ya gabriel salisha oke gimana cara yang terakhir caranya change abis itu airlines abis itu gimana boleh diulangin ada yang salah coba diulangin lagi caranya itu change queue oke terus airlinesnya slide number apa airline kenapa kak setelah queue pakai slide number atau hanya tool letter code airlinesnya tool letter code airlinesnya oke terus terus slash display sama kode pnr oke itu cara untuk retrieve dari apa pnr pnr airlines kan tadi itu cara dari pnr airlines kan ada pnr saber sama pnr airlines nah ini yang keempat dari retrieve pnr airlines oke thank you gabriel thank you pak oke coba saya mau tanya lagi saya mau minta tolong bagaimana entry untuk ubah status hk di itinerary di segmen kedua entry kayak gimana ubah status itin graciela belatrix ubah status hk di itinerary di segmen kedua entry kayak gimana entry entry nya 2hk yakin itu aja titik 2hk oke thank you diterima sana shalom saya mau tanya gimana cara saya cancel itinerary untuk segmen ke 1 dan ke 4 X1-4 Dan Des4 Des, benar des 1-4 Strip 4 1-4 Saya mintanya cancel 1 Dan segmen keempat Bukan sampai dengan X1-4 Oke, set, benar Thank you, Yohana Oke, bentar Saya cari soal lagi Oke, misalkan disini Saya buka Kayak gini Oke Misalkan teman-teman bisa lihat layar semua Disini saya buka Availability kayak gini nih Terus saya mau ambil seat Untuk Rute Jakarta-Amsterdam Gimana cara saya ambil seat Untuk rute Jakarta-Amsterdam Untuk 2 bags Di kelas Dua bags Di Yankee kelas Jakarta-Amsterdam Untuk 2 bags Di Yankee kelas Jessica Bongso Eko Jessica Sorry Jennifer Jennifer Bongso Gimana entry-nya Saya Dari respon yang ada disini Yang ditampilan di depan Gimana cara Saya mau ambil seat Untuk rute Jakarta-Amsterdam Sampai Amsterdam Untuk 2 bags Di kelas Yankee 0-2-1 display Oke Sip Thank you Jennifer Untuk hari ini Kita sampai disini dulu Trainingnya Besok kita lanjut lagi Untuk yang tadi Sudah jadi kode booking Dicatet ya Besok kita terusin Pakai PNR yang ini Besok kita mulai masukin Makanan Requestan-requestan Tamu Kayak misalkan Mau masukin Input wheelchair Input wheelchair Kemudian Basinet Diapas Terus Anaknya mau request Makan apa Itu besok kita masukin Jadi PNR-nya Atau kode bookingnya Dicatet Jangan di cancel dulu Untuk yang kemarin Sudah buat PNR-nya Boleh di cancel ya Yang kemarin Bukan yang tadi Yang kemarin Sudah jadi kode booking PNR-nya boleh di cancel Cara retrievenya Pakai cara yang tadi Cancelnya Pakai cara cancel Yang hari ini Gak usah di cancel Yang hari ini Yang hari ini Kita terusin Buat besok Yang PNR kemarin Yang dari Jakarta-Singapura Singapura-Singapura Jakarta Kalau sudah jadi kode booking Dicancel hari ini ya Yang kemarin sudah jadi kode booking Di XI Dicancel IT Kemudian di receive from Lalu di ER Biar kesimpan Cancel datanya DA ? 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus di ER. Terus dicek pakai display E. Kalau sudah no IT berarti udah kecancel. Coba dicek. Yang kemarin aja. Yang sekarang gak usah. Kalau udah gak sibuk bilang ya. Coba ya. Oh itu masih. Siapa ini? Steven. Itu masih pakai PNR. Airline Steven. Kamu ignore dulu. Ignore dulu. E-enter. Terus retrieve kode booking fibernya. Ini juga sama. Ties juga sama. Ignore dulu. Terus tarik kode bookingnya saber. Itu kode booking sabernya belum kebuka. Siapa? Ties. Di-ignore dulu. E-enter. Terus retrieve. Kode booking sabernya. Berarti Yope, Steven sama Tia sama ya. Case-nya kayak gitu. Cindy. Coba aku liat. Cindy tinggal ER aja Cindy. Itu belum. Masih format. Soalnya depannya ada display. ER di depan ERnya ada display. Jadi dia gak ke input. Ini ya. Iya salah. Bentar. Kelly. Kalau sudah di-receive jangan langsung di I. Tapi di ER. Di ER. Terus display I. Kelly berarti harus diulang dari awal lagi. Tarik kode booking. Terus cancel. Nah nih. Cindy udah oke. Cindy oke. Udah ke cancel. Hai. Saya dengar sama dukung. Kenapa? Oh. Siapa nih? Yope kamu tarik kode bookingnya. Itu kode booking airlines kayaknya. Soalnya kalau kode booking seber. Itu dia gak ada angkanya. Jadi full huruf. Jawabannya pakai kode booking seber ya. Oke. Kenat udah oke. Nathan juga udah oke. Maitri. Ada yang ngapain? Maitri. Maitri bukan. Gak usah pakai display Maitri. Tapi langsung ER. Depan ER gak usah pakai tanda bintang. Oke. Kelly oke. Yang berapa? Marcelin juga udah oke. Bella oke. Iya. Bella udah oke. Joshua juga udah. Jonathan udah sip. Justin. Iya. Justin oke. Jessica oke. Oke. Tias coba nanti dari aku. Ternyata. Tias coba nanti dari bookingnya dulu bentar. Oke. Udah. B. Oke. Ini bener gak kode bookingnya? Atau nama salah satu penumpangnya ada gak? Oke. Siapa Tias? Nama salah satu penumpangnya hafal gak? Oke daging. Wow. Hebat. Daging hafal. Apa kak? Siapa namanya Tias? J-U-D-I-C-A-E-L. Pakai seles? Enggak kak. Jadi kalau. Ini? E-L kak. E-L. C-U-D-I-C-A-L. C-U-D-I-C-A-L. Iya begitu kak. Oke. Ini kan? Iya iya. S-B-Q-O-H-F. Tadi kamu hasilnya S-B-Q-O-H-P. Pantasan. Maaf kak. Ya dan ini aku cancel aja langsung ya. Oh iya. Makasih kak. Oke. Sama-sama. Oke. Nelly. Eh Melly udah. Tania juga udah. Ini siapa? Gabriela. Kamu harus tarik dulu kode bookie-nya Gabriela. Oke. Gabriela namanya siapa? Coba aku dari sini. Gabriela aku bantu namanya siapa? Atau kode bookie-nya? Jennifer oke. Maitri oke. Ana juga udah. Halo kak. Halo. Ya. Apa namanya? kode bookie-nya S-B-X-W-F-D. Oke. Udah. Ada yang salah. Nama aja nama coba. Namanya Gabriela. Ini betul? S-B-X-W-F-D. S-B-X-W-F-D. Ya. Oke. S-B-X-W-F-D. Oke. Dan sudah. Terima kasih ya Pak. S-B-X-W-F-D. Oke. Talia udah. Yongki. Yongki. Oke sip. Oke. Udah. Ya udah. Ya. Oke. Udah bisa semua ya. Sip. Oke. Udah semua cancel. Nah yang tadi jangan di cancel. Kalau yang tadi. Clara udah bisa belum. Clara Sekar. Clara Sekar udah. Serial udah ya. Clara udah bisa belum. Oh Clara udah ya. Oke. Udah Kak. Tadi nama saya. Clara Sekar. Tias juga. Gitu Pak Kak. Oh. Namanya Tias. Iya. Oh ya oke. Siap. Dong. Udah oke. Berarti udah semua ya. Oke. Nah itu PNR yang tadi. Disimpen aja. Besok kita lanjutin lagi. Untuk hari ini kita cukup sampai disini. Besok kita mulai lagi. Untuk SSR. Sama optional PNR. Nanti hari keempat kita ujian. Ingat ujiannya. Saya minta teman-teman buat login dulu ke Gmail masing-masing ya. Jadi sebelum mulai. Teman-teman bisa login dulu ke Gmail masing-masing. Nanti di hari keempat. Karena nanti saya kirimnya via Google Form. Jadi biar nanti bisa langsung disubmit. Oke. Untuk hari ini terima kasih teman-teman semuanya. Bu Friska, Bu Fani, Pak Sugeng. Dan semuanya terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu besok. Selamat sore dulu. Selamat menikmati.